Halo semua, apa kabar? Bertemu lagi dengan aku, Maydita di YouTube channel aku, YouTube channel Maydita Sebelum kalian tonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel aku So, enjoy your video! Di video kali ini, aku akan membuat makeup tutorial Udah lama banget, aku gak bikin tutorial karena aku tuh lagi males sebenernya makeup time Cuman, tutorial kali ini tuh agak kurang ajar sebenernya karena aku tuh mau nge-create salah satu look dari influencer favorit aku juga jadi hari ini aku mau recreate makeup looknya Kahamidah yang ini karena personally aku juga suka dan ngefans juga nih sama Kahamidah karena ya selain dia cantik ya fashionable juga, lalu ya dia beruntung banget gitu kan anaknya lucu, suaminya cakep banget terus rezekinya bagus, semoga nanti bisa nular ke aku juga ya jadi dimulai dari ngikutin dulu atau recreate dulu makeupnya karena dia tuh kayak ada ciri khasnya sendiri gitu makeupnya, jadi aku mau recreate fotonya yang ini So, without further ado, let's get start! Oke, disini pertama-tama aku udah pake primer aku sekarang lanjut ke foundation dan foundation yang akan aku pake itu adalah ini dari Shiumura So guys, sorry banget tadi aku tuh udah mulai nge-record ternyata belum aku menjem jadi ini aku udah pake foundation yang tadi dari Shiumura biasa aja foundationnya dipakein ke wajah aku terus aku sengaja pakein juga ke bibir karena bibirnya Hamidah tuh pucat banget gitu terus aku tap-tap aja biasa pake sponge dan disini aku pake sponge dari Armano Caruso yang segitiga gini aku lebih suka pake sponge-sponge segitiga gini karena menurut aku lebih higienis dibandingkan kalo pake beauty blender kalo pake beauty blender kan dia berkali-kali ya dipakenya gitu aku tuh takut kayak berjamur atau kurang higienis aja kalo yang kayak gini kan paling aku paling banyak tuh kayak dua kali pake terus langsung aku buang karena ini isinya banyak juga aja meskipun kalo untuk di-blendnya gak seenak beauty blender ya kalo beauty blender kan gede gitu jadi kayak lebih cepet dan lebih squishy udah pake Naturactor sebagai concealer-nya karena dia itu numpuk banget dan bikin under eye aku lebih cerah aduh, masukan under eye aku tuh hitam banget gitu ya nah abis itu aku mau pake bedak disini aku gak bakal ngebaking oh enggak aku mau contour dulu deh biar terlihat lebih slim karena kayaknya aku lebih chubby dibandingkan Hamida jadi aku harus meng-contour wajah aku of course terus ini agak naik ya terus aku mau pake cream blush disini aku pake lip tint yang dari Latulip ini buat cream blush-nya karena makeupnya Kak Hamida itu blush-nya lumayan ini ya kayak blush-blush gitu tuh lanjut kita set pake bedak disini aku pake bedak dari Urban Decay aku gak akan baking aku langsung sapu aja biar tetep glowing kenapa aku gak bikin karena aku tuh kalo ketemu sama Kak Hamida ngeliat aflinya dia tuh glowing banget mukanya kayak mungkin suatu saat aku bisa seperti itu udah 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 abis ini aku mau bikin alis dan karena Kak Hamida itu kan alisnya dia agak coklat gitu jadi aku bakal campurin pensil alis yang ini dari Emina yang warna abu sama nanti aku kasih eyeshadow warna coklat jadi aku mau bingkai dulu ini udah aku bingkai sekarang aku mau isi pake eyeshadow coklat jadi Kak Hamida tuh agak nukit gitu apa namanya alisnya dan luarnya tuh coklat gitu ya nah terus lanjut aku mau rapiin pake concealer kalau sudah selesai lanjut ke eyeshadow eyeshadownya dia itu pake kayak warna coklat muda gitu jadi aku bakal pake yang makeup forever ini yang astral dia warnanya kayak coklat-coklat agak umum gitu kayak bawahnya tuh kayak gak pake tapi kayak gini aku kena dikit aja biar gak dikit aja oke lalu yang kentara banget dia maskaranya lumayan ya jadi ini aku pake ini dulu maskara dan aku pake yang dari Maybelline yang Lush yang Falsiest Last Leaf nah ini tadi aku udah pake maskara yang aku pakenya yang Maybelline The Falsiest Last Leaf yang ini lalu sekarang kita lanjut ke blush ya nah Hamida itu dia blushnya pink banget jadi aku pake ini dari Focalure dan kayak kita pake aja di blushnya tuh nyebrang ke hidung gitu jadi kayak legplot gitu agak harus agak banyak gitu karena dia lumayan pink banget gitu ya kalo di fotonya udah kalo di fotonya dia gak pake highlighter jadi jadi aku bakal langsung aja ke lipstick dan disini lipsticknya dia kayak atasnya tuh nude banget gitu jadi aku bakal tap-tap pake sponge dia lucet banget aku udah tap-tap lagi pake foundation terus aku kasih lip tint yang lap tulip ini sebagai ombre ya atasnya gak akan aku kasih karena beneran lumayan pucat gitu ya Hamida aku gak pake Nah ini dia final look-nya, gimana? Mohon maaf ya kalau misalkan nggak mirip-mirip banget, tapi I've tried my best Ini dia, look yang terinspirasi dari Hamidah Jadi buat kalian yang emang pengen niru looknya Kak Hamidah yang cantik dan fresh ini Kalian bisa ikutin tutorial aku Atau bisa lihat fotonya Kak Hamidah langsung Karena ini ya ide-idean aku aja gitu So ya itu dia konten aku hari ini Semoga kalian suka videonya And jangan lupa kalau kalian suka channel ini Untuk di like, subscribe, dan juga share ke temen-temen kalian Ke keluarga, ke semua orang Biar channel ini semakin berkembang So thank you so much for watching And I'll see you in my next video, bye